Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di cerah pojok abdi Alhamdulillah siang hari ini saya bisa menyebut kembali teman-teman sahabat tadi semua mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan saya berlaku ya kemudian Allah selalu mempunyai istri pada teman-teman sahabat-teman bismillah amin ya Allah Alhamdulillah sahabat hari ini cuaca cukup serah sekali ya kalau kemarin kan hujan waktu di pertemuan kambung saya ini cukup deras sehingga media tanam anggur itu mengecek dan tadi pagi itu saya baru garis aplikasi abu bakar ya karena saya itu untuk menetrakan tanahnya biasanya saya suka pakai abu bakar ya terlalu sisa hasil pembakaran kayu seperti itu sayang ya kalau tidak dimanfaatkan karena memang adanya itu saya coba manfaatkan ternyata dengan kita memaplikasikan abu bakar itu dapat menetralkan ya menetralkan sehat tanah kemudian juga bisa menyeburkan tanaman anggur saya teman-teman mungkin bisa lihat kalau tanaman anggur saya itu disamping rumah Alhamdulillah rumah yang suhu juga ya pertumbuhannya juga baguslah seperti itu nah disamping itu juga teman-teman kegiatan saya hari ini tuh mau langsung aplikasi PSB seperti biasa ini menjadi aplikasi rutinan saya supaya daunnya tetap subur sehingga pengolahan nutrisi di daun itu proses dengan sempurna ya ya kalau kita apa menjaga si daun itu tetap sehat otomatis nanti nutrisinya dapat tersalurkan dengan baik itu teman-teman tuh kita cukup aplikasikan teman-teman PSB ini hanya satu milik ya kalau saya satu milik ini ini tuh ya satu milik Oke itu dilarutkan pada air satu liter cukup simpel ya teman-teman dan dengan saya mengaplikasikan PSB ini teman-teman itu itu saya jarang semprot fungih teman-teman alhamdulillah kemudian pengaruh terhadap daunnya pun sehat lebar daunnya lebar ya kemudian tambah juga pokoknya mantep teman-teman kalau sudah seperti ini tinggal dikacok-kacok saja dan langsung kita semprotkan ke kebun samping rumah nanti kita sambil ngobrol-ngobrol di kebun ya ya punya teman-teman ikuti terus kegiatan saya hari ini oke oke teman-teman jadi sekarang saya sudah sampai di beranggur samping rumah jadi seperti ini sekarang kondisinya ya tadi pagi saya langsung aplikasi abu bakar kuyat semuanya udah pada aku begini ya lebih gampang ya tinggal langsung tabur aja dan ini memang kebetulan ada di tempat mama saya ya karena suka memasak juga pakai kayu gitu ya lumayan kalau di kampung kan bisa sambil apa namanya menghangatkan tubuh ya atau kata orang yang sudah masih dulu kayak gitu tuh jadi abunya bisa kita manfaatkan langsung di kita nggak perlu lagi pakai kayak kapur dolomit ya tapi jika teman-teman memang punya kapur dolomit yang bisa ditabur dengan kapur dolomit ini kan kebetulan saya juga memanfaatkan bahan yang ada gitu ya jadi seperti ini untuk teman-teman teman-teman yang kebetulan punya hau bakar jadi bisa diaplikasikan ya lumayan gitu ya daripada dibuang atau dibiarkan begitu saja lebih baik kita aplikasikan tuh seperti ini ini bisa jadi juga temen-temen dan aplikasi seperti ini tuh saya sering lakukan ya pada tanaman anggur saya ini Alhamdulillah memang ada pengaruhnya ya pertama untuk kestabilan media tanam kesuburan tanaman anggur seperti ini jadi cukup dengan menggunakan abu bakar seperti ini ya ketika hujannya begitu teras langsung pasardanya kita tabur begini ya setelah itu kita langsung aplikasi ini PSB ya fotosintesis bakteria semprotkan saja sangat sederhana sederhana sekali itu disumber seperti gini ya meskipun bau-bau juga nggak apa-apa ya yang penting anggurnya bisa sehat lihat daunnya tuh ini bisa besar seperti ini tuh oleh karena aplikasi PSB teman-teman jadi karena mungkin ada unsur apa asam aminonya juga mungkin akan dari telur terayam begitu ya banyak mantap temen-temen kuncinya dalam menanam anggur itu ya kita harus memperhatikan media tanam dan kesehatan daun sih kalau menurut saya ya media tanam itu kan mempengaruhi daripada proses pertumbuhan anggurnya kemudian si daunnya itu adalah tempat pengolahan nutrisi yang kita akan berikan kita aplikasikan ke media tanam kemudian diserap dan diolah di daun sehingga kita perlu sekali melakukan perawatan secara maksimal ya terhadap daun dari tanaman kita tanpa tanaman anggur ini gitu ya itu sih simpel sebetulnya sebetulnya tanaman apapun asal kan daunnya itu bagus ya sehat Insyaallah nanti akan bisa subur karena ketika dibuahkan kan kalau dapurnya bagus pengolahan nutrisinya pun akan sangat bagus dan cepat gitu ya lihat nih tuh gede-gede Alhamdulillah nah untuk teman-teman ya yang pemula seperti saya yang memang masih bingung dalam menanam anggur jadi kuncinya dalam menanam anggur itu disamping media tanam dan apa instan dalam perawatannya kita pun harus pilih-pilih variannya varian yang pertama genjah yang keduanya mudah dalam perawatan sehingga kalau variannya itu genjah dan mudah dalam perawatannya kita pun tidak terlalu repot lihat ada belalang juga temen-temen nah ini tuh hama daun ya yang suka makan daun tuh kan habis nih tuh habis nah ini dede daun itunya kalau tidak sama jamur paling sama belalang ataupun kayak kumbang lagi tuh nah aplikasi inipun teman-teman bisa apa aplikasi abu bakal itu bisa juga sebagai cegah datangnya hama ya kayak siput kayak gitu ya bekicot itu kan gak mungkin dia berani lewat kesini karena kalau misalkan dia berani lewat kesini nanti bisa iritasi tubuhnya gitu semprot batangnya daunnya makinnya jadi untuk teman-teman jangan dibuat sulit kita simple aja dah dan menanam anggur tuh pokoknya pilih varian yang genjah kemudian mudah dalam perawatannya udah kita nggak usah capek-capek mikirin hal-hal yang lain tuh penting mah produktif temen-temen lah Oke teman-teman mungkin itu saja ya saya mau lanjut lagi akan penyemprotan PSB ini cairan ajaib udah mudahan tanaman anggur saya ini semakin subur dan sehat kemudian nanti bisa dilakukan pekas pembuahan dan kemudian keluar bunga dengan sempurna dan berbuah terlebih tentunya teman-teman tetap semangat ya jangan putus rasa saya pun terus berusaha ya meskipun pemula saya terus belajar dan kita terus berbagi sharing mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya saya pun masih belajar dengan pengen niat minimalkan kita kasih jangan lupa untuk soal membukung channel ini dengan cara klik like comment share dan subscribe channel ini sebetulnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran selamat menikmati